Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel blog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Dibayong ahok nongkrong elegan bareng para konglomerat tanah air sambil santap daging premium Penampilan Nikolasian berubah 180 derajat, berkumis dan berewokan hingga auto bikin pangling Berewoknya gak nahan kok Kehidupan keluarga Basuki Cahyapurnama alias ahok tampaknya memang tak pernah luput dari perhatian Apalagi mengenai segala sesuatu hal yang dilakukan anak-anak ahok hingga mantan istri dan istrinya tampak memang selalu menarik untuk diperbincangkan Seperti diketahui, perceraian ahok dan peronikatan saat itu memang sempat membuat heboh publik Pasalnya rumah tangga yang sudah dibina selama 21 tahun lamanya harus berakhir di tengah jalan saat ahok masih dalam penjara Namun tak butuh waktu lama bagi ahok untuk kembali membina rumah tangga yang baru Ahok menikahi mantan ajo dan vero nikatan Yakni puput Nasti Tidepi saat dirinya keluar dari mako berimok kelapa dua depok Pernikahan ahok dan puput Nasti Tidepi juga tak kalah menyita perhatian publik Meski begitu rumah tangga ahok dan puput tampak harmonis dan adam ayam sampai sekarang Kebahagiaan keduanya semakin bertambah dengan hadirnya seorang buah hati Yang bernama Yosafat Abimanyu Purnama Setelah menikah dengan puput Nasti Tidepi Ahok semakin jarang bertemu dengan ketiga anaknya bersama vero nikatan Nikolas Sehan, Natania Purnama, dan Daud Kehidupan putra putri ahok dan vero nikatan pun juga tak luput dari sorotan publik Seperti penampilan anak-anak ahok dan vero nikatan Kini putra sulung ahok Nikolas Sehan sudah beranjak dewasa Potret Nikolas Sehan dibagikan di akun Instagram pribadinya pada Jumat Nikolas Sehan tampak membagikan dua potret saat ia dan ahok sedang bertemu dengan para konglomerat tanah air Foto yang pertama Nikolas Sehan dan ahok sedang berfoto bersama para konglomerat tanah air Di balkon gedung tempat makan keduanya Ahok tampak gagah dengan kemeja biru dan kacamata hitam yang menambah kece penampilan Nikolas Sehan pun juga tak kalah kece dengan sakaya Ia pun tampak lebih maco dengan kumis dan berewok yang tumbuh di dagunya Putra sulung ahok itu juga terlihat tampan dan gagah dengan mengenakan kemeja putih Sedangkan foto berikutnya memperlihatkan ahok dan Nikolas Sehan yang akan menyantap makanan Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Berita sampai ketemu lagi di berita berita selanjutnya Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!